Udah oleh ke lu? Ini suara-suara gue bocor ya? Terima kasih. 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 senior yang jadi yang ngebantu aku dan teman-teman di perkenalan mahasiswa baru nah dari itu kita sering ngopi sering ngopi, sering di kantin dan lain sebagainya nah terus tiba saatnya gue skripsi nah waktu gue skripsi itu sempat diskusi A dan B dengan Adit nah terus Adit itu bilang kalau sebenarnya ada satu metode waktu itu kita masih nyebutnya metode ada satu metode yang lebih oke secara predictive power dibanding ekonometrics namanya machine learning yaudah dari situ deh akhirnya karena Adit belajar lebih dulu, akhirnya gue ada banyak guidance dari Adit untuk masuk memahami si machine learning kayak gitu sih nah malah waktu itu di saat teman-teman pada pakai stata SS si Adit nge-challenge buat skripsi lu pakai R aja lah waktu itu sih pembahasannya masih R masih belum Python nah tapi akhirnya pakai stata sih karena harus segera sidang jadi akhirnya pakai stata nah paling dari situ dari situ mulai belajar mulai diskusi dengan Adit dan beberapa teman kayak gitu nah nih mumpung Aditnya sudah datang nih mungkin bisa ditimpalkan tambahan Pak Adit bagaimana diskusi buat teman-teman disini wah ini menyenangkan sih partisipannya gak terlalu ramai jadi teman-teman bisa nanya-nanya macam-macam sama Mas Rudy dan saya terus karena diskusinya santai ya kita santai aja apa gak terlalu gak terlalu kata formal nah mungkin cerita ini kali ya dulu pas lagi belajar di FAUI Rudy ini lulusan FAUI dulu itu belajar kalau misalnya yang ada hubungannya sama data science itu sekarang yang dulu dibelajarin di di kampus itu apa kan belajar dari social science ya dari manajemen apa skill yang masih kebawa dari social science dari manajemen yang modeling yang kebawa sampai sekarang sampai ke pekerjaan oke oke jadi sebenarnya kalau ngomongin skill yang kepake di dunia kerja ini sebenarnya gue juga menerima banyak banyak jokes dari teman-teman ngapain lu kuliah Ruth kuliah susah-susah manajemen kenapa kerjanya beginian kayak gitu kerjanya di data scientist tapi sebenarnya dari manajemen itu masih banyak hal yang membantu gue untuk berkarir di data scientist yang pertama yang paling major itu ya pemahaman terhadap bisnis karena lagi-lagi kalau kita ngomongin modeling dan lain sebagainya kita harus solve problem di real bisnisnya kayak gitu kan nah karena data science dan machine learning atau modeling itu implementasinya di banyak hal kemungkinan domain knowledge yang akan kita explore itu banyak nah bekal dari FPUI ya itu sih kemampuan untuk bisa adaptasi di berbagai domain knowledge meskipun ya gak sejago yang udah expert di industri itu bertahun-tahun tapi kita butuh waktu gak begitu lama untuk memahami domain knowledge di masing-masing use case atau project itu terus dari sisi teknikal paling ya paling tapi itu masih dasar sih kayak matematika ekonomi bisnis matek bis itu statistika terus ekonometrics itu juga membantu sangat membantu juga sih kayak gitu jadi lebih ke arah yang satu jadi ini penting banget sih untuk untuk apa untuk teman-teman tahu kalau data scientist itu kerjanya bukan cuma bikin model tapi harus memahamin bisnis dulu baru kita coba untuk optimisasi dari bisnisnya ini mungkin hal yang apa yang teman-teman kalau misalnya di belum masuk industri seakan-akan kayak wah kalau misalnya saya bisa ngerjain kegel langsung bisa jadi data scientist ya bisa tapi sampai se-level kegel aja gitu padahal bisnis apa bisnis lebih besarnya ke bisnis problem kalau misalnya dari Rudy jadi sebenarnya kalau dari opin-nya Rudy manajemennya itu bisa kuliah di manajemen atau social science atau yang lainnya punya beberapa skill yang bisa kebawa sampai sekarang contohnya adalah business understanding gitu ya ya oke siap nah kita lanjut aja oke kita lanjut aja disini nah ini pengalaman kerja dari Mas Rudy Mas Rudy juga udah liat selatnya jadi Mas Rudy kuliahnya di finance FAUI Fakultas Ekonomi UI jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis apa Fakultas Ekonomi dan Bisnis nah ya lulusnya lebih lama ya udah jadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis terus jurusannya manajemen terus Fakultas Ekonomi terus Rudy dulu ngawalin karir itu bareng sama saya di Pac-Man AI jadi Machine Learning Researcher dan Machine Learning Trainer jadi Rudy ini salah satu pengajar pertama di Pac-Man AI udah tiga kelas yang Practical Machine Learning Out of Machine Learning sama yang terakhir yang dulu sama Haki sama Rudy sama Davin doang ya iya tiga tiga kelas Rudy ngajarin full ya sampai berapa bulan tuh ngajarinnya setelah itu jadi Lead Data Scientist di Metrodata nah ini ini ngapain kalau dulu di Metrodata sebenarnya kalau di Metrodata itu kita provide use case jadi kalau dari sisi Metrodata kan dia lebih banyak jualan software dan services kayak yang waktu itu gue in touch banget sama produknya itu Clodera nah sebenarnya nah dari masing-masing perusahaan yang membutuhkan what's so called big data lala-lala itu mereka kan butuh tau kegunaannya untuk apa nah disini peran gue adalah untuk pertama mapping use case apa aja yang bisa dipakai di masing-masing klien terus abis itu kalau memang udah deal ya ngerjain use case-nya kayak gitu berarti jadi sebagai konsultan lah ya ya sebagai konsultan nah kalau setelah itu tidak ke PFAS teknologi Nusantara ini PFAS ya PT-nya PT PFAS teknologi Nusantara sebagai data saintis yang sudah well deployed itu credit scoring yang sebenarnya masih MVP itu current prediction sama coupon recommendation kayak gitu oh oke itu oh berarti coupon recommendation channel prediction sama credit scoring lumayan juga ya sampai 3 service udah bisa deploy nah sekarang di metrodata kalau di pacman gue lebih banyak improving skill-nya di di teknikal bikin model-nya nah tapi di metrodata challenge-nya banyak ke kayak data engineering part-nya jadi untungnya di setelah gue ke PFAS ya bisa ngerun mulai dari ETL sampai nge-deploy model nah itu masing-masing menurut gue masing-masing tempat ada apa ya ada skill-skill baru yang bisa didapet oh oke next oh udah sampai deploy model sampai pakai API gitu ya first API gitu di AWS atau di IGCP gitu ya di AWS lang dah di AWS woy mantap gue aja gak ngerti loh sampai sekarang sampai sekarang gue yang kerjain adalah Riat gue gak pernah mau ngerjain dipaksa ngerti pak kalau saya kalau saya ngerjain nanti Riat gak makan yaudah kasihan dikasih Riat aja terus sekarang sebagai data scientist di Ular nah ini menariknya Ular kemarin gue coba-coba cari perusahaannya baru dapet funding 10 juta dolar dalam waktu 5 bulan pembuatan produknya apa sih si Ular produknya itu sebenernya dia FMCG distributor sih sebenernya menurut gue semua kayaknya sih semua startup itu masuk ke industri dengan baju dan bisnis yang beda-beda cuman kayaknya akhirnya akan ke fintech semua deh oh gitu ya ya kayaknya ya nah tapi kalau yang Ular ini ya kalau lu tau warung pintar atau gudang ada kayak gitu-gitu sih jadi bisnisnya distributor cuman Ular ini Ular ini mulai di Jawa Timur mulai di Jawa Timur baru ke Barat mencari kitab suci oke-oke ya dulu gue juga kerja di Bizi di Bizi Bizi Indonesia punya Sinar Mas itu juga kerjanya itu punya toko apa sih toko smart ya toko smart nah itu gue sama juga buat banyak skoring recommendation engine terus VRT fatal routing optimisation terus fast recommendation juga udah deploy terus produk detection gitu-gitu ya banyak sih bareng-bareng sama yang lain-lain ya sebetulnya banyak banget ya si startup yang sekarang fokusnya ke logistik ke UMKM gitu ya iya oke siap nah mari kita ini oh ya untuk teman-teman kalau mau bertanya di kalau mau bertanya langsung di chat juga boleh jadi gak usah sungkan untuk teman-teman bisa langsung langsung chat aja disini jadi kalau ada pertanyaan untuk saya atau Mas Rudy langsung aja nanya ini juga kita ngobrolnya nanti aja workflow-nya data scientist itu gimana ya Bang udah mulai keluar-keluar nanti aja kita kumpulin dulu oke kita nah tadi udah udah ditanyain ya apa saja yang dipelajari saat kuliah manajemen di FAW mungkin kalau nanyain kayak ini ya ekonometri portfolio gitu-gitu ngebantu gak untuk memahamin machine learning dan data scientist jadi data scientist terutama ekonometri ya iya ekonometri sih sangat membantu sih jadi beberapa hal yang ya kalau di manajemen kan sebenarnya yang pertama ya pasti pengantar yang semua anak ekonomi dapat terus yang semua anak manajemen dapat terus yang khusus finance dapat nah paket-paket matakula itu sebenarnya yang paling membantu pas waktu peminatan di finance karena ya kebanyakan yang dibahas adalah membutuhkan modeling kayak portfolio terus prediksi harga saham lah atau dan mau ngetes mau skripsi kan kita harus harus punya apa namanya modeling juga kan skillnya ya ada yang jurusan statistik gak mas ya mungkin jurusan statistik tapi jurusan statistik itu lebih dalam ke theoretical understandingnya tapi kami lebih ngetes-ngetes semuanya segala macam jadi lebih banyak keran datanya mungkin adalah ekonomi manajemen jadi sebenarnya untuk kultur data itu kita udah dibangun dari kampus dari dulu kalau ngomong harus pakai data apa blablabla decision making harus pakai data namun kita gak punya understanding ke software engineering atau computer science jadi kami disini belajarnya dari ekonometrics dulu dan business understanding udah ada dari kampus habis itu baru masuk ke machine learning dan computer science gitu ini mungkin pertanyaan lainnya ya ini pertanyaannya udah mulai muncul-muncul yang aneh-aneh kita dimindul aja nah tadi gue dijelasin ya apa saja skills matematis atau modeling statistik yang dipajari di finance itu adalah apa aja itu ekonometrics ya harus cek ekonometrics ada statistik statik bis itu terus ada paling matematis untuk memahamin portfolio apa ya portfolio portfolio yang berhubungan sama PRK paling praktikum itu yang kita pelajarin jadi cuma itu doang basic kita baru kayak kalau programming belajar dari mana belajar sendiri iya machine learning juga belajar sendiri ya dulu iya oke jadi lebih kayak gini sih skill yang dulu dicapai pas lagi di kampus plus harus belajar lagi posisi knowledge yang baru yaitu tadi machine learning sama machine learning dan computer science mungkin teman-teman yang dari computer science kebanyakan gak ngerti statistik sama gak ngerti bisnis lu punya pengalaman kayak gitu gak anak-anak yang kan lu kerja bareng sama anak-anak CS gitu computer science atau anak-anak statistik mereka gak ngerti bisnis gak ngerti matrix bisnis optimization gak ngerti terus dia akhirnya bingung mau bikin model apa menurut gue dia gak gak bingung sih untuk bikin model apa cuman ya jadinya gak akurat sama tujuan perusahaan maksudnya perusahaan lagi pengen apa kadang kan ada kalau lagi sisi yang digenjot adalah growthnya berarti dia gak peduli sama pos tapi yang penting ada traction ada dan sebagainya atau lagi efisiensi nih nah itu kan beda-beda tujuannya beda-beda tempat domain knowledgenya juga beda paling yang yang bikin kalau sekedar bikin model sih gue yakin teman-teman di computer science juga paham sih cuman ya itu kalau ya harus diskusi lagi sih sama si yang punya masalah itu problem ownernya oke bisnis ownernya yang punya problem itu ya ya oke nah ini ditanyain sama mas Fahril Aksar workflownya data scientist itu gimana ya bang workflow workflow itu ini definisi workflow apa ya mungkin mas Rudy bisa menjawab aku juga gak paham sih ini workflow maksudnya seperti apa ya kalau day-to-day work sih ya tadi kita pertama harus tahu bisnisnya bisnisnya itu mau ngapain terus problemnya apa dan penting untuk mempertimbangkan apakah problem ini harus diselesaikan dengan modeling atau enggak karena ya gak semua problem solusinya itu modeling kayak kalau kita gak punya data ya kita beneran mau modeling sih cuman kan karena memang gak ada data ya mau gimana lagi gak harus selalu kita paksakan apa namanya solusinya adalah modeling nah untuk tahu itu kita harus banyak diskusi sama business owner problem owner problem owner tadi biasanya kalau gak orang produk atau ya orang secara fungsional yang biasanya sering sering minta ad hoc request itu marketing sih antara marketing atau beberapa produk tim atau ya beberapa produk tim lah nah itu itu yang pertama yang harus dimaintain ya diskusi itu bahkan sesimpel perubahan fitur kalau memang bisnisnya application based ya setiap perubahan fitur itu penting untuk kita tahu jangan-jangan perubahan fitur ini ada impactnya ke model yang udah kita deploy kah dan sebagainya intinya harus maintain komunikasi dengan tim bisnisnya nah yang kedua paling ya cari tahu apa aja yang data apa aja yang udah dipunya dan data apa yang sekiranya butuh tapi kita belum dapet dan cari caranya yang yang make sense untuk dapetin data itu sih terus dengan asumsi semua datanya udah ada ya paling kita mulai eksplorasi datanya seperti apa kita cross-check lagi dengan hasil diskusi dari brainstorming itu kadang soalnya ada beberapa data yang gak tercermin yang gak maksudnya si bisnis ownernya ngomong ah tapi ternyata di database itu gak seperti itu banyak hal yang harus disinkronkan juga nah setelah semua eksplorasi dan beberapa hal terkait apa ya intinya kita bikin judgment dulu lah untuk setiap problem yang kita bukan judgment hipotesis lah lebih ilmiahnya kan nah intinya kita harus punya hipotesis itu nah mulai dari situs kita udah bisa bikin modeling nah modeling sendiri pun ya sebenarnya itu kan proses yang berulang iteratif kan jadi mulai dari kita data cleaning terus pre-processing feature engineering terus nyari model yang paling bagusnya seperti apa hyperparameternya bagaimana dan kadang ada juga model yang secara performance itu bagus tapi gak apa ya tapi dia gak secara prediksinya bagus cuman performance-nya jelek berat untuk kita untuk kita implement kayak gitu nah hal-hal yang kayak gitu juga perlu dipertimbangkan nah dengan asumsi semuanya udah oke harusnya sih data scientist cukup ngasih apa ya cukup ngasih binary atau file untuk atau formula lah formula dari model yang udah dia buat nah harusnya sih berhenti disitu terus ya nanti akan ada proses maintenance kita juga harus diskusi dengan masing-masing business owner kira-kira model ini kadaluarsanya per berapa lama kayak gitu-gitu paling ya intinya kayak gitu sih mulai dari diskusi eksplorasi dan modeling apakah itu menjawab pertanyaan yang workflow soalnya aku juga gak paham juga sih maksudnya workflow ini seperti apa workflow-nya workflow dari pekerjaan atau workflow dari data scientist yang beneran bikin model atau workflow dari apa business validation-nya business metrics-nya gitu-gitu ini workflow tuh banyak banget yang kita kerjain di data scientist jadi perlu spesifikasi lagi itu nanti mas pahril workflow-nya apa tapi kalau dari workflow yang dijelisin sama Rudy tadi adalah sebenarnya adalah workflow dari pekerjaan ya oke nah mungkin tanya lagi bisa cerita mas learning path-nya mas Rudy bisa cerita gak learning path-nya gimana ini mas Adip yasa learning path-nya gimana learning path-nya itu dulu sebenarnya awal-awal awal-awal yaudah nyari data terus yaudah coding sebisanya terus melihat beberapa hal yang magic sih oh ini seperti angka yang ini diubah kayak gini oh ternyata hasil metric-nya lebih bagus loh prediksi-nya lebih bagus kalau ini lebih jelek ya kenapa ya tapi ya nah kita waktu itu sih saya awalnya dengan memahami karena basic saya untuk apa namanya ya untuk programming-nya belum ada waktu itu jadi ya lebih ke pengenalan tools untuk yang paling awal nah untuk cara masuk ke machine learning mungkin beda-beda tergantung background kita sih mungkin kalau dari yang teman-teman CS gak perlu lagi untuk yang melakukan kesalahan bukan kesalahan sih masuknya gak kayak saya yang waktu itu kayak code monkey lah jadi waktu itu cuma tahu sebuah package cara pakenya seperti ini tapi gak tahu di belakangnya seperti apa nah setelah itu sih belajar lebih dalam lagi untuk masing-masing algoritma itu cara kerjanya seperti apa nah dalam proses dalam proses mempelajari ini salah satu fasilitas yang menurut saya cukup sangat membantu itu adalah teman diskusi jadi waktu itu saya dan Adit dan Haki dan Davin itu secara reguler berdiskusi mengenai beberapa model itu nah dari situ sih akhirnya kita tahu kalau dari kalau dari saya yang gak paham bagian ini dan kita bisa saling melengkapi gitu sih paling itu sih jadi pertama gak masalah jadi code monkey belajar python dulu dan beberapa library tapi setelah itu baru cari tahu sampai dalamnya gitu ya itu hampir semuanya ya gak apa-apa bisa bisa bikin tanpa tahu kenapa harus ngikutin instruksi doang besok-besok harus tahu kenapa instruksi itu dibuat gitu itu sih inti-inti yang biasa dipajarin nah mungkin bisnis understandingnya yang tadi berarti kayak domain knowledge ya berarti background kuliah bakal berguna ya ini mas abiyu ramadhan gimana background kuliah memang sangat berguna sih sangat berguna kok ya gak banget gak banget ilang kok itu kayaknya kalau misalnya ilang apa ya background kuliah adalah competitive advantage ya bener ya ya justru itu kayak satu nilai yang bikin diferensiasi contohnya gimana kalau misalnya diversiasi seperti apa sih yang terjadi kalau misalnya background kita kan manajemen nih kalau lu gimana pengalaman lu karena gue manajemen gue jadi bisa gini-gini sedangkan yang lain gak bisa simpelnya simpelnya kayak gini sih jadi bayangin kita punya satu atasan terus dia pengen menyelesaikan problem A tapi cara teknikalnya kan dia kurang paham nah kita yang lebih paham terus kalaupun kita menjelaskan ke mereka dengan bahasa yang teknikal juga ya matilah kita ngapain kalian di-hire untuk memperumit masalah dari problem ownernya kan jadi mereka udah gak tau solusinya seperti apa tapi secara high level mereka ngerti cuman secara teknikal kan gak ngerti kalau kita kasih makan mereka bahasa-bahasa teknikal dan lain sebagainya yang ada mereka malah bingung kayak gitu sih jadi kalau kita bisa membawa model itu ke dunia bisnis ya sebenarnya kalau model ini diimplement company dapet value segimana terus artikulasinya itu datang dari mana kayak gitu gitu paling lebih lebih membahasakan dari bahasa teknis menjadi bahasa bisnis dan dari bahasa bisnis menjadi bahasa teknis itu mungkin salah satu kemampuan dari teman-teman yang menjadi dari sientis dari manajemen gitu mungkin beberapa ada yang dari computer sains bisa membahasakan kayak lebih algoritmik gitu kayak lebih efisien untuk deploy-nya seperti ini blablabla infernannya seperti ini lebih low cost maintenance blablabla itu buat teman-teman yang dari computer sains untuk yang teman-teman statistik mungkin lebih punya kalau dapet problem yang lebih sulit misalnya bisa pencet paper yang lebih susah terus tetap ngerti gitu itu komputif beda-beda gitu tapi memang biasanya yang di hire data scientist itu gak pernah satu tipe jadi tipenya dari computer sains semuanya itu susah lebih baik mendingan dari manajemen dari computer sains dari statistik digagungin jadi sesatu semua gitu ini mungkin ada pertanyaannya dari Mbak Meilani Putri ini gak pernah enternya kebanyak banyak pengalaman kerjanya di bawah 2 tahun apa profesi data ternopernya tinggi gimana Mas Rudy pengalaman Mas Rudy di bawah 2 tahun apakah profesi data ternopernya tinggi bukan Mas Rudy diminati oleh banyak perusahaan gimana sebenarnya gimana kalau ngomong profesi data saintis ternopernya tinggi terus sampelnya cuma saya jawabannya iya tapi kan turnover itu ada banyak hal yang nge-drive kenapa seseorang berpindah perusahaan tapi pertanyaannya apalagi bagaimana jenjang karir untuk oke jenjang karir sebenarnya kalau kenapa aku apa ya cuma di bawah 2 tahun kayak gitu karena menurutku secara kontribusi itu sudah cukup di perusahaan itu dan saatnya untuk mempelajari hal baru jadi kalau di pacman itu dulu yang paling apa ya yang paling banyak memberi bekal untuk jenjang karir jadi basic untuk machine learning dan data science-nya itu kan udah dapet nah di metrodata saya di challenge untuk memahami data engineering-nya kayak bikin ETL yang yang bagus itu kayak gimana sih misal ada orang pengen migrasi dari A ke B cara yang lebih cepetnya kayak gimana kayak gitu-gitu sih terus karena saya dituntut untuk mengerjakan semuanya sendiri akhirnya ya terpaksa untuk cari tahu dan akhirnya ngerti sedikit banyak tentang deployment dan lain sebagainya ketika saya merasa oh saya udah cukup disitu saya waktunya untuk belajar hal lain yang hal lain lagi ya ya why not kayak gitu sih jadi kalau ngomong turnover tinggi sampelnya saya doang sih jawabannya iya cuman apakah data scientist turnover tinggi ya ya gak tahu juga sih aku gak punya cukup sampel untuk bilang kayak gitu ya mungkin kalau misalnya sampel gak bisa gak bisa dapat ya sampai berapa banyak tapi kita bisa ngeliat friend of friend kita lah kayak saya ngeliat Rudy saya ngeliat teman-teman saya saya ngeliat diri saya sendiri gitu et cetera et cetera mungkin setahun sampai dua tahun pindah kerja itu banyak banget mungkin kalau misalnya didefinisi dari lama bahkan mungkin yang tiga bulan tujuh bulan enam bulan itu juga banyak wah itu itu parah sih kalau tiga bulan tujuh bulan itu baru masuk udah pindah ya nah kalau misalnya kalau misalnya normalnya kan kita misalnya setahun pengen pengen selesain problem disitu sampai udah gak tahu mau ngapain lagi atau udah gak bisa udah stuck gitu kayak udah saya gak bisa lagi gitu yaudah gak bisa develop diri sendiri juga gitu yaudah akhirnya pindah normalnya sih sebenarnya setahun dua tahun udah banyak yang pindah ini dari teman-teman kira sendiri ya semua ada subjektif bias dari saya untuk kasih bilang bilang kalau kebanyakan setahun sampai dua tahun itu banyak yang pindah-pindah tapi pindahnya bukan karena apa bukan karena stress lag-lag tinggi gak suka kerjaannya gak suka gajinya tapi lebih karena pengen tantangan baru pengen tantangan baru pengen tumbuh gitu kita yaudah gimana lebih arahnya lebih pengen tumbuh gak iya sih jadi kayak tadi di setiap di setiap kantor tempat kita bekerja itu sebenarnya pasti ada satu hal major yang yang bisa meningkatin skill kita nah tergantung kita mau utilize itu dari mana dan sebenarnya kalau memang sudah dirasa perlu mempelajari hal baru dan adanya di tempat lain ya pindah kantor itu bukan pilihan yang salah oke kita lanjut dulu ke pertanyaan lain nanti kita malah jawab dong pertanyaan semua nah sekarang kita tadi udah tahu kata mulai jadi data scientist itu saat di Pacman mungkin apa saja dulu yang dipelajari saat menjadi lecturer di Pacman AI mungkin Mas Rudi masih ingat dulu belajar apa aja gitu kalau di Pacman dulu karena kita kelasnya waktu itu hanya untuk machine learning dan data science yang saya handle ya waktu itu ada juga kelas statistik tapi saya gak ikut meng handle nah kalau yang saya pelajari ya pure machine learningnya sih gimana algoritmnya bekerja dan mungkin salah satu hal lain adalah waktu itu kita sempat buat apa namanya tungroh recognition ya computer vision pertama model mungkin yang lucu adalah saat 2016 2016 itu orang-orang gak ada yang relatif gak ada yang kerja deep learning terus semua kursenya dari deep learning itu pasti pakai tensorflow terus bikin dari nol semuanya beberapa mungkin kursenya bukan ada yang dari Andrew jadi gak ada yang ngerjain pas lagi kita ngerjain computer vision itu kayak orang-orang wah gila bisa ngerjain computer vision padahal Rudy anak manajemen itu mungkin satu pengalaman yang membuat kita pede oh ternyata kita bisa sekarang makin gampang loh iya kalau sekarang kalau ada orang yang ngerjain computer vision sama NLP gue udah kayak alah itu mah tinggal fit-fit pakai spesies sama pre-trend model aja ya kan kalau sekarang itu itu lebih susah ada yang lebih gampang tinggal pakai servisnya GCP atau servis AWS itu mah namanya makanya punya orang bukan bikin malu lah tuh ternyata ini sih tinggal colok-colok doang namanya software engineer itu namanya itu kalau misalnya di lecture dari Rudy lebih ke arah pembelajaran machine learning saat itu karena ya kita di tahun 2016 kita gak gak banyak orang yang bisa machine learning sampai detail jadi kita pelajarin machine learning sampai detail terus bikin kelas pertama kali oke nah pertanyaan yang lain ini mungkin udah sama kali ya mungkin tinggal di recite aja apa saja yang dikerjakan oleh data scientist mungkin pertama business understanding tadi atau apa mungkin dari situ kali ya yang pertama ya bisnis understanding terus maintain communication sama stakeholder misalnya kita ngerjain apa stakeholder-nya siapa dan kita harus tetap maintain komunikasi sama dia terus paling modeling terus kalau memang harus deploy ya paling gak sampai deployment kayak gitu oke nah itu dari untuk yang dikerjakan dari scientist nah ini adalah pertanyaannya agak subjektif kalau misalnya Mas Rudi merasa agak sulit menjawab subjektif nah ini pertanyaan adalah kenapa data scientist penting atau valuable bagi suatu perusahaan kenapa data scientist penting sebenarnya sebenarnya semua peran di perusahaan itu penting karena kalau gak penting ya dia gak bakal nge-hire sih tapi maksudnya kalau data scientist itu lebih ke cara kita utilizing datanya itu seperti apa kalau dengan data analis cukup ya bisa jadi gak perlu ada data scientist cuman di perusahaan tertentu untuk membantu mereka berkembang dengan berbagai fitur itu ya kita perlu data scientist kayak gitu kayak semua semua filter di Instagram story di TikTok itu kan semua based on machine learning juga dan mungkin banyak hal yang kita secara keseharian itu kita lagi pakai servisnya machine learning tapi kita gak kerasa kayak gitu paling kayak gitu sih jadi pada dasarnya setiap pekerjaannya valuable tapi valuable dari sisi masing-masing kalau misalnya data scientist kenapa dia valuable karena dia bisa olah data sampai ke modeling sampai ke modeling kalau misalnya butuhnya cuma data analis aja ya pakai data analis aja jadi itu alasannya jadi kalau ada problem yang harus diselesaikan dengan modeling itu data scientist valuable kalau disitu gak ada ya teman-teman kalau mau apply ke kerjaan itu susah gitu teman-teman gak dibutuhi di perusahaan itu oke nah ini apa perbedaan dari skill data scientist dan skill mahasiswa di ekonomi mungkin kalau misalnya lu bisa propagate kalau gue jadi kerja di bank misalnya gitu atau kerja di bank Indonesia misalnya gitu ya dengan skill sekarang data scientist kan mungkin lu sering ngobrol sama anak-anak FAUI gak nih kayak lu ngapain aja gini-gini terus lu bandingin kayak kira apa aja sih secara subitif gak apa ya iya 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 pengalaman lu aja sebenarnya paling skill yang paling paling apa paling beda ya kalau 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 gue kayak career pathnya kayak teman-teman gue paling gue gak ngerti secara teknikal coding di python kayak gimana terus ya sampai implementasi kayak gitu-gitu dari segi modeling mungkin gue masih paham karena ya tadi setelah kita bahas bareng-bareng kalau econometrics itu juga sebenarnya solving problem yang hampir sama cuman kalau di econometrics kayaknya bobot paling besar itu buat inference bukan buat prediksi jadi mungkin cuman kegunaan itu tapi dari segi skill modeling mungkin ya ya 11-12 lah cuman karena sekarang jadi data scientist problem setnya jauh lebih luas terus tuntutan gak cuman di inference tapi di predictive power dan di seberapa cepat model kita bekerja kayak gitu-gitu ya akhirnya banyak hal yang dari sisi teknikal yang sekarang dipunyai dibanding teman-teman yang career pathnya di ekonomi tapi ya itu memang konsekuensi dari pekerjaan data scientist bukan masalah data scientist lebih baik dari anak ekonomi yang gak ngambil data scientist atau kayak gimana-gimana sih sebenarnya lebih karena kebutuhan pekerjaan aja itu perbedaannya jadi lebih ke spesialisasi jadi spesialisasi si data scientist yang lebih fokus ke prediksi mungkin juga beberapa inference tapi kalau misalnya di ekonomi biasanya sih kita diajarin untuk bikin inference maksudnya suatu variable itu berpengaruh gak sih suatu variable A dari ke B gitu itu kan itu hal yang sulit kan untuk dijawab makanya kalau teman-teman ekonomi biasanya fokusnya ke kausaliti kayak bikin model difference in difference terus instrumental variable hal-hal seperti itu yang sebenarnya kalau di data science dipakai tapi frekuensinya tidak terlalu sering yang lebih sering adalah karena machine learning gitu oke nah pertanyaannya adalah apa saja skill yang dibutuhkan untuk menjadi data scientist ini mirip-mirip semua ya pertanyaannya jadi iya iya jadi kalau skill ya tadi yang pertama sih logik yang kedua jadi logik itu maksudnya ya logika kita untuk melihat sebuah masalah dan yang kedua paling seberapa kreatif kita bisa nyelesaikan sebuah problem sih soalnya kalau kita nggak cukup kreatif untuk memikirkan solusi dari sebuah problem bisa jadi semua masalah kita hajar pakai modeling yang mana kadang overkill kadang nggak nggak butuh segitunya kayak gitu-gitu terus paling skill ya yang skill yang paling penting skill teknikalnya itu terus sama skill yang sangat berguna di tingkat di dunia kerja paling ya sebisa mungkin memberikan interpretasi atau kira-kira modelnya ini kenapa bekerjanya seperti ini dan kenapa ini berguna bagi perusahaan paling paling itu sih skillsnya oke oke ini ada pertanyaan yang agak-agak tidak mirip nih nggak tahu kenapa soalnya dari Rudy dari awal jawabannya mirip-mirip jadi semua pertanyaannya jadinya kayak core level semuanya jadi kita coba untuk berpindah dulu ke hal yang lain mungkin agak teknis kalau ya algoritma yang digunakan ketika membuat rekomendasi sistem di metadata dan di webless apa mas itu rahasia person atau nggak Ruth lihat itu paling waktu itu sih yang jelas ada di surprise lah kalau kalian kalau kalian familiar sama satu library namanya surprise ya algoritm yang waktu itu digunakan di metrodata dan pfas itu ya pilihannya ada di situ sih ya surprise itu dia ada ALS ada collaborative filtering ada metric factorization ada SVD plus ada SVD banyak sih sebenarnya oke nah pertanyaan yang lainnya adalah data yang dipakai itu sebagian besar didapat dari mana ya mas Alvin apakah database on survey atau data internal yang day to day masuk ke aplikasi mas Alvin mostly sih data yang masuk data internal kita yang ada di database mostly itu cuman ada beberapa hal kalau misal kita butuh source dari luar let's say ya kita butuh misal kita butuh benchmark misal kita pengen ngukur lifestyle seseorang based on hp yang dia pakai kalau kita pengen bikin hipotesis yang sangat yang sangat subjektif misal kalau hpnya nilai kalau harga hp itu sekian maka lifestyle-nya dia tergolong orang yang seperti ini nah misal kayak gitu terus kita ada data nih data data hpnya sih ada cuman kan data harganya kita harus cari tahu di tempat lain nah itu juga bisa jadi alternatif source di luar database perusahaan paling beberapa hal yang lain banyak juga sih kayak misal survei juga bisa cuman kalau survei berarti ya kita harus komit sama risetnya itu karena data yang dibutuhin relatif banyak jadi kalaupun kita mau pakai data survei ya harus komit sama riset kita itu survei harus dijalanin jangan lupa teknik kalian untuk menyampaikan survei itu menyampaikan questionnaire dalam sebagainya pertimbangan juga bias dalam sebagainya paling itu sih jadi kalau data variatif jadi variatif ya jawabannya ada yang dari internal ada yang dari external ada yang coba mungkin one day bisa generate sendiri gitu dari apa dari behavior yang dari user sekarang oke nah ini Mbak Resa Utami selamat malam kak aku mau nanya jadi aku masih masih fresh graduate tapi masih bingung awalnya untuk belajar data scientist itu gimana ya apa harus mengikuti organisasi untuk belajar bisa secara autodidak terima kasih kak bisakah mengikuti apakah harus mengikuti organisasi untuk belajar atau bisa secara autodidak jawabannya mungkin keduanya ya jawabannya jawabannya kalau bisa secara autodidak itu harus cuman kalau untuk mengikuti organisasi untuk belajar itu tinggal kita yang ngatur diri sendiri aja kalau memang kita waktu itu saya sebenarnya karena ada namanya organisasi juga karena ada teman diskusi bareng Adit Haki dan Davin jadi lebih ke trigger untuk belajar oke jadi bisa dua-duanya nah ini pertanyaan yang lain ini mungkin agak-agak bias kalau misalnya dari sebagian besar yang kita ajak FGD mengkira kalau misalnya di data sana disitu gak perlu statistik jadi mereka kira kayak mesin learning aja cukup dikegel ini point of view sekarang mungkin dulu kita kan memasarkan data scientist itu machine learning dan statistik kalau di tahun 2016-2017 tapi sekarang-sekarang ini orang-orang jadi data scientist itu machine learning aja dari kegel nah menurutmu gimana apakah data scientist itu harus paham statistik data scientist sebenarnya harus paham statistik karena kalau kalian ngomongin machine learning teknik-teknik yang ada di belakangnya itu kalau kalian baca algoritmnya itu sebenarnya statistik cuman dia mulai berkembang juga karena mungkin dari secara komputasi ada beberapa algoritm yang kurang oke nah disitu disiplin knowledge dari dari CS dari computer science bisa bantu dan kadang kalau untuk proses membuat apa ya untuk proses melihat pattern itu ada di beberapa algoritm CS yang bisa dipakai di machine learning jadi sebenarnya machine learning itu ya belakangnya statistik jadi kalau memang dia kalau kalau memang dia bilang kalau ada orang bilang data scientist itu cuman harus paham machine learning dan gak perlu paham statistik sebenarnya kalau kalian paham machine learning harusnya kalian paham statistik jadi harusnya kalau misalnya belajar yang benar harusnya dari machine learning jadi pasti menuju ke statistik karena kalau saya lihat dari obrolan-obrolan kayak di twitter gitu-gitu beberapa orang bilang ya kalau misalnya kita belajar machine learning tanpa belajar statistik itu kayak belajar fisika tapi tidak belajar matematik gitu dasarnya 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 machine learning itu adalah statistik jadi kalau misalnya misalnya kita gak tahu dasarnya ya kita gak ngerti machine learning itu apa gitu oke kita lanjutin nah pertanyaan yang lain adalah apakah harus paham machine learning nah ini yang menarik nah apakah harus paham machine learning tergantung nanti teman-teman mention machine learning itu kayak gimana sih soalnya ada juga beberapa orang yang menyebutkan bahwa deep learning itu bukan machine learning nah kalau menurut pemahaman orang bahwa deep learning itu bukan machine learning berarti kalian gak harus paham machine learning paham deep learning pun ya cukup tapi kan sebenarnya deep learning itu salah satu implementasi dari machine learning ya sebenarnya sih menurutku sih gak harus paham machine learning juga sih data saintis berbekal statistik juga oke selama problemnya udah bisa disolve pakai statistik ya gak masalah sih sebenarnya soalnya kan kita ngomongin hal yang abu-abu nih kita ngomongin soal profesi data saintis dimana masing-masing perusahaan itu punya role yang beda banget bukan beda banget sih rolenya beda-beda kayak gitu dan kalau kita ngomong data science kita ngomongnya based on industry sebenarnya machine learning harus dipahami bukan sebuah keharusan kalau problem chatnya gak menuntut kita paham machine learning cuman kalau udah paham statistik ya belajar machine learning ini pertanyaannya kita balik lagi ke pertanyaan nol lagi jadi bisa gak sih menjadi data scientist kalau backgroundnya adalah dari social science ya bisa aja sih sebenarnya kayak misal banyak kok ini kan kita lagi ngomongin data science sebenarnya banyak di luar sana itu profesi yang gak harus punya background tertentu ya tergantung kita mau adaptasi sama kebutuhan peran kita aja sih bisa-bisa dari social science bisa oke-oke ini saya ngeliat pertanyaan yang ada di youtube dari mas Mufi Mulia advantage apa yang dimiliki lulusan ekonomi atau manajemen atau sosial lainnya ketika belajar data science apa ngejar apa ngejar kejauhan ya terima kasih mas Rudy dan mas tadi sih kalau backgroundnya dari ekonomi karena kalau lebih sempit lagi deh kalau backgroundnya dari manajemen sih harusnya masih oke karena kita masih punya bekal gede buat yang pertama itu business understanding itu sih kita punya kita punya potensi yang gede di situ nah tergantung kita mau mau seberapa kuat untuk melengkapi skill-skill yang lainnya dan kalau ngomongin sosial yang lain selain ekonometrik sebenarnya kalau di psikologi kan ada psikometrik dan di sosiologi ada sosiometrik dan masing-masing kampus kayaknya juga akan membekali mahasiswanya dengan statistik itu sebenarnya pemahaman awal yang cukup lumayan kok sebenarnya untuk kita bisa masuk ke machine learning cuman ya itu kita harus paham juga effort yang harus kita keluarkan seberapa gede untuk mengejar hal-hal yang kita belum punya mungkin kalau misalnya dari sudut pandang itu ini ya Pak ngejar sesuatu yang jauh dari skill kita dasar itu memang susah dan itu kadang-kadang tidak menyenangkan dan hasilnya lama menurut saya bukan itu cara pikir yang baik tapi cara pikir yang baik adalah gimana caranya sekarang kita senang sama algoritmanya senang sama datanya sampai pas lagi belajar itu nggak terasa jadi pengen tahu terus pengen tahu terus pengen tahu terus jadi lebih gimana caranya membuat diri kita pengen tahu sama banyak hal di machine learning algoritm dan di statistik atau di hal lainnya sampai ngerasa oh ya ini menyenangkan ngerjainnya jadi nggak terlalu capek jadi misalnya kita nggak ngerti dengan baca papernya sekali doang baca paper 3-4 kali itu oke karena udah senang dulu Rudy juga pertama kali belajar introduction to statistical learning baca sekali nggak ngerti baca kedua ketiga kali ngerti banget tapi karena udah suka karena udah suka ya kita nggak masalah ngiterasi berkali-kali permasalahannya adalah ketika mau jadi data scientist kadang-kadang cuma pengen gajinya gede atau apalah dari motivasinya lebih ke arah yang intrinsic sana tapi nggak suka datanya nggak suka pekerjaannya itu yang jadi masalah jadi sukain dulu kerjaannya sukain dulu yang algoritmanya datanya terus baru kita coba untuk kejar terus menerus sampai atas gitu itu dari opini saya ya kalau dari opini mas Rudy kan semuanya bisa gitu tapi kalau menurut saya semuanya bisa terus plus lebih mudah jika kita pelajarin sampai kita suka dulu gitu karena saya dulu bagi statistik di S1 saya nggak suka tahun pertama tahun terakhir baru suka karena pengennya bikin algoritmik trending dulunya tapi nggak jadi sudah kaya kalau misalnya bisa sih nggak bakal ngasih tau nanti langsung di Whatsapp seri mulia nih nah kalau kerjaannya di software engineer biasanya ada live spot depan interview apakah kalau interview jadi data test bakal ada test juga oh gitu oke atau sebetulnya jadi kalau misalnya di interview software engineer kan ada yang disuruh whiteboard interview disuruh nurunin codingan gitu pseudo code kalau jadi data scientist apakah juga disuruh diturun-nurunin sesuatu gitu like it is interview tergantung interviewernya juga sih tapi sepanjang yang pengalaman sepanjang pengalaman aku sih belum ada yang kayak gitu paling ya diminta untuk live coding live coding masih lucu-lucuan lah oke nah nah ini baru kita baru masuk ke sana tolong dong sebutkan contoh pertanyaan yang ditanyakan saat interview data scientist apa aja bisa ya selama ini sih paling jadi paling kalau kalian mau pindah ke sebuah perusahaan paling saranku adalah pahami perusahaan itu ngapain sama kira-kira kalian disana mau ngapain soalnya itu pertanyaan utama di setiap interview yang pernah aku alami sih jadi jangan sampai oh perusahaannya terdengar seperti perbankan terus yaudah kita berangkat ke sana aja nah itu jangan sampai sih jadi ya pertama harus kita harus pelajari dulu bisnis dari mereka karena sepanjang pengalamanku pertanyaannya itu sih yang kalian mau kerjakan disini tuh kayak gimana apa aja use case-nya nah baru setelah itu mungkin mereka pilih salah satu opsi dari yang kalian pilih untuk gimana cara untuk menjadikan problem itu terselesaikan gimana cara use case itu diselesaikan itu sama yaudah sih paling kalau oh iya paling kalau algoritm entah kenapa favorit orang-orang yang ditanyakan pas interview itu random forest apa random forest kalau misalnya dari pertama awal gak tahu mau ngapain di perusahaan tersebut ditanyain mau ngapain gak tahu jadi kayak cuma data scientist itu bukan orang yang nunggu tiba-tiba ada orang yang datang oh iya bikin model enggak tapi biasanya kita dimasukin ke perusahaan terus ditanyain eh kita harus bikin apa aja itu ini kesalahan besar ya dari teman-teman yang belum pernah masukkan industri mungkin masih junior gitu kayak belajar kegel doang habis itu masukin data scientist terus nanti ada tiba-tiba mas mas Rudy tolong buatin ini dong model gini-gini enggak ada tuh biasanya orang bisnisnya enggak ngerti data scientist nya juga pertama mungkin belum ngerti terus habis itu kita harus proposing solution sendiri gitu jadi yang datang itu biasanya bukan hanya dari bisnis owner itu itu penting banget oke nah ini pertanyaan yang lain adalah di industri tuh data scientist berapa orang per tim ya mas biasanya apakah ada yang mengerjain full stack dari data orang ini sampai modeling orang ini sampai modeling semua data scientist deh iya jadi kalau kalau di metrodata sih ada tiga orang waktu itu sekarang kurang tahu ya ada berapa orang terus di pay fast satu orang di pay fast iya loan ranger dan diulang sekarang juga sendiri jadi sendirian doang ya dari wujud-wujud iya tergantung dari timnya sih dan seberapa besar proyeknya sih mungkin kalau misalnya Rudy sendirian di pay fast masih bisa itu karena ya Rudy juga mengambil proyek yang bisa dikerjain sendiri gitu bukan yang harusnya dikerjain sampai lima orang gitu tapi kalau misalnya ada perusahaannya butuh yang lima orang kerjainnya misalnya proyeknya kompleks gitu bukan berarti kerjanya Rudy gak kompleks ya mungkin kerjanya Rudy kompleks tapi dipaksakan sama Rudy bisa aja sendirian nah kalau misalnya kerjanya misalnya ada lima orang misalnya kayak suruh bikin ya silam driving car misalnya gitu silam driving car gak mungkin sendirian gitu jadi tergantung kebutuhan dari yang yang mau dimodeling apa tapi biasanya data scientistnya itu gak kayaknya paling maksimal tiga sampai empat deh data scientist doang ya gitu ya nanti ada missionary ops missionary ops itu yang deploy modelnya bla 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 re-training defense bikin model fashioning itu missionary ops gitu terus ada lagi data engineer ini tim data ya data engineer juga juga ada nah terus habis itu ada PM biasanya atau gak orang yang nge-interview user gitu untuk beberapa orang data scientistnya adalah PMnya sendiri untuk beberapa orang data scientistnya adalah data engineer juga untuk beberapa orang data scientistnya adalah machinery opsnya sendiri jadi tergantung gitu nah mungkin teman-teman tanya kenapa harganya mahal karena kita disuruh kerjain sendirian itu salah satu alasan paling paling kuat kenapa kita minta mahal karena kita disuruh kerjain sendirian gak jelima orang dibagi jadi satu nah itu tapi abis itu di diskon sama mereka gitu ya itulah intinya oke nah ini mungkin expected salary tadi mas Rudy hampir tidak mau menjawab karena lupa gue selalu jawab salary gue tapi ini expected salary dari orang yang kerja pertama kali misalnya yang baru setahun yang baru setahun baru fresh grade kerja jadi data scientist expected salary berapa sih biar teman-teman jadi pada kalau nawar gak kemurahan kan kasian kalau kemurahan kalau kemahalan sih gak apa-apa masih ditolakkan kalau kemurahan diterima abis itu kerja kerjanya jadi roadie sebenarnya dulu sih pas awal-awal tahun sampai 2018 kali ya atau sampai 2017 kayaknya ketika kita masuk dari Facebook itu banyak perusahaan yang gak punya benchmark dan terus katanya sih mahal dan akhirnya ketika kita mention angka tertentu mereka oh kok malah lebih murah yaudah langsung di okein kayak gitu-gitu sih jadi kalau menurutku tapi sekarang sih kayaknya kemarin ada beberapa company yang di Jobstreet dan di Linkin itu mereka pasang harga mulai dari 5 juta sampai untuk yang yang fresh grid sampai kira-kira untuk kayaknya sih tergantung orangnya juga sih fresh grid tapi kalau dia punya pengalaman intern yang bagus terus pas interview dia dia impress dan kerjanya outstanding yang mungkin bisa sampai 10 kali 5 kalau misalnya 2 tahun sampai 3 tahun kerja range gaji berapa yang lo yakinin yang gue yakinin itu sebenarnya yang gue yakinin belum tentu benar ya tapi gak masalah karena biar teman-teman tahu keyakinan lo gue agak susah untuk mention nominal tapi yang jelas pastikan kalian di tahun pertama itu punya satu satu legacy lah jadi ada satu hal yang kalian bikin gak penting itu dari awal atau enggak tapi kalian tahu seluruh prosesnya sampai beneran dipakai di production nah kalau kondisinya udah kayak gitu increment 30% atau sampai mungkin di beberapa tempat bisa kasih 50% increment kalau portfolio kalian bagus dan ya memang kalian yang mengerjakan itu nah mungkin patokan jadi kalau kalau di industri itu mereka lebih ke berapa sih tambah apa ya berapa increment berapa tambahan gaji dari yang posisi sebelumnya kayak gitu nah kalau kalian punya portfolio yang bagus ya bisa 30% bisa 50% naiknya jadi itu ekspektasi selaranya kalau 2-3 tahun kerja mungkin karena Rudy belum 5-10 tahun kerja jadi gak bisa gak bisa menjawab kalau untuk yang pertanyaan yang lainnya soalnya tadi biasanya kalau gue nanya ke kemarin gue nanya ke Aris Ternando sama ke Fidi Aris Ternando sama Fidi kan ya 2-3 tahun lah ya kerjanya sama mirip-mirip sama sama lo tapi kalau 5-10 tahun mungkin gak bisa tapi kalau 5-10 tahun kalau menurut saya subjektif ya belum tentu bener ya mungkin around 45-100 bisa sampai 100 kali gitu range-nya gede makin tinggi makin gede jadi jangan jadi jangan teman-teman bilang wah berarti bisa sampai 100 enggak variannya makin gede mungkin baru lulus tadi Rudy bilang dari 5-10 2-3 tahun mungkin 7,5-20 juta makin range-nya gede belum tentu belum tentu belum tentu naik tapi range-nya besar kalau misalnya sampai 5-10 tahun mungkin sudah bisa jadi VPI harusnya 5-5 sampai 500 mungkin mungkin ya gitu nah oke nah saran mengembangkan karir ada gak saran mengembangkan karir untuk anak-anak yang baru mau belajar data science atau ingin jadi data scientist kalau memang belum masuk ya coba dulu sih tadi sempat ngeliat pertanyaan kalau di di chat zoom tadi ada yang nanya apa namanya di industri butuh apa namanya butuh experience berapa tahun atau butuh yang experience di python dan lain sebagainya sebenarnya kalian tetap bisa coba meskipun gak punya experience misal experience-nya 1-2 tahun yang dibutuhkan oleh mereka tapi kalau memang skill kalian udah udah cukup dengan ekspektasi mereka ya mereka bakal terima aja jadi menurutku gak ada salahnya kalian nyoba sih soalnya kadang untuk beberapa job posting itu memang ada yang udah well udah di apa ya dibikin secara secara baik kayak gitu ada yang kayak kayaknya posisi ini tinggal copy past dari tempat lain padahal apa namanya atasannya ataupun HR itu gak paham juga tentang apa yang dikerjakan jadi kadang ada bias disitu jadi yang sekarang mengembangkan karir kalau kalian mau kerja mau apply di suatu tempat percet kalinya apply aja sih jangan takut sama boundary harus harus di python yang penting kalian yakin kalau kalian udah yakin gak ngerti python ya jangan apply kalau yakin gak ngerti jangan apply tapi kalau misalnya kalian gak yakin skill kalian seberapa bagus gitu ya kalian apply gak masalah gitu mungkin ada yang di posisinya dicari junior gitu atau siapa tahu jangan-jangan skill machine learning kalian ngerasa rendah banget nih dibanding sama orang-orang luar tapi pas lagi masuk ke perusahaan loh ternyata teman-teman bisa jauh lebih tinggi dibanding yang di perusahaan terus bisa jadi makanya lah gitu atau gak jadi yang ngebantuin teman-teman lainnya dalam perusahaan untuk belajar gitu jadi emang skill-nya gimana gitu apakah cukup atau gak cukup ya bener-bener dicoba aja nah kalau ditolak terus baru update knowledge kalau ditolak terus ya gitu oke nah ini dari saya mungkin saya lanjutin dulu ke iklan dari pacman nah di pacman ini sekarang kita lagi bikin kelas yaitu kelas data visualizations ada kelas introduction to python ada kelas calculu single variable sama data wrangling nah mungkin Rudy juga pasti tahu ini semuanya dipakai semua di machine learning walaupun kita belajarnya semuanya dulu kemana-mana maksudnya gak fokus ini kelasnya dibuat kelas fokus semuanya kecil-kecil terus buat diajarin gitu nah ini teman-teman kalau mau tertarik bisa buka bit.ly browser pacman.ai n-nya 2 nah itu teman-teman bisa tahu kelas-kelas kita nah mungkin kita coba jawab pertanyaan yang lain-lain kali ya Kakak fresh graduate harus belajar lagi tentang scientist baru mencari kerja iya harus belajar lagi untuk mencari kerja apapun kalau misalnya lagi fresh graduate mau nyari kerja harus belajar lagi ada perbedaan skill dari industri sama kampus ya untuk teman-teman oke jadi PM bisa jadi data science ya bisa sih data scientist yang jadi PM gitu kita coba tanyain ke coba lihat yang di Youtube kalau DS itu contoh proyek yang valuable buat dimasukin CV ada gak ya soalnya kalau analisis data di pikiran saya buatnya paper sedangkan kalau super engineering buat website gitu gak jumpa sih masih super engineering yaudah proyek apa yang valuable untuk dimasukin ke dalam CV valuable untuk dimasukin ini kondisinya gimana aku gagal paham ya maksudnya gimana yang dimasukin CV karena kita sudah punya pengalaman itu atau yang harus kita kejar agar kita bisa masukin itu ke CV mungkin ya kalian kayaknya dia fresh grade pengen masukin proyek-proyek apa aja nih yang harus dimasukin ke dalam CV-nya dia kalau dia lagi fresh grade gitu biar diterima gitu sebenarnya kalau kalian coba kalian better cari ini deh cari cari informasi di beberapa tempat lawangan pekerjaan dari situ mereka beberapa perusahaan ada yang gak ngebocorin data saintis ini akan mengerjakan apa tapi ada beberapa perusahaan juga yang bilang kalau posisi data saintis ini akan mengerjakan credit scoring misal akan mengerjakan recommendation engine misal kalian bisa mulai mengumpulkan dari situ soalnya kalau dari aku akan subjektif tapi jawaban subjektifnya adalah pertama kayak tadi di mention mas Adit yang sama yang di kantor dikerjakan dan di kantor yang mas Adit dikerjakan dulu itu yang pertama mungkin credit scoring credit scoring ini kita mau mau prediksi seseorang itu akan gagal bayar atau enggak terus misal tadi sempat di mention juga recommendation engine recommendation engine kan sebenarnya kita pengen memberikan suatu memberikan suatu barang yang paling sesuai dengan seseorang implementasinya bisa banyak nah bisa di e-commerce misal atau dari ranking algoritmnya bisa dipakai untuk nyari konteks di search engine mungkin atau kalau yang di tempat saya sebelumnya itu saya pakai untuk kupon jadi kita punya banyak banget kupon ada ratusan jumlahnya kupon kupon yang paling sesuai itu yang mana banyak lah kalau recommendation engine juga banyak manfaatnya terus apalagi ya paling itu dulu deh oke kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan mungkin karena waktunya sudah banget sudah melebihi ya harusnya kita cuma sejam doang lebih dari ini kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan nanti mungkin bisa bisa buka twitternya pacman di pacman AI terus pacman AI atau bisa ke whatsapp kita singkat WA singkat terus ngobrol-ngobrol nah kalau misalnya masih ada pertanyaan untuk mas Rudy bisa mention ke twitter tapi nanti mas Rudy-nya bakal milih-milih kayak patuh dia gak ada waktu kayak patuh dia ada waktu atau nanti mungkin saya yang jawab kalau misalnya mas Rudy-nya gak ada waktu di pacman AI mungkin sekian aja terima kasih mas Rudy sudah memberikan wakunya sekarang masih di Jawa Timur ya enggak ini udah di Jakarta kok ini BSD ya deket loh berarti cuma 2 kilo jalan kayak oke oke sampai situ aja nanti kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya di Twitter terima kasih mas Rudy ya sama-sama terima kasih teman-teman semuanya sudah terima kasih